Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, selamat bertemu lagi dengan channel saya, channel Anang Afra. Channel yang selalu memberi informasi atau memberi inspirasi pada orang-orang luar biasa, apalagi beliau masnya ini yang ada di sebelah saya ini merupakan orang luar biasa sekali. Dan channel ini selalu mendoakan pemirsa yang ada di rumah, panjirkan sukses, puluh di sukses, pemirsa yang ada di rumah sukses, kita juga sukses, amin. Baiklah pemirsa, kali ini saya sudah bersama Mas Raka ya Mas Raka, oke selamat siang Mas Raka. Nah ini Mas Raka, ini terima kasih Mas Raka telah mau mampir ke channel Anang Afra ya Mas Raka. Iya, iya. Oke Mas Raka, ini berapa kali Mas Raka main futsal di sini Mas Raka? Sepak bola. Sepak bola ini ya? Ini sepak bola. Oh bukan futsal ya, sepak bola ya? Oh sepak bola, berapa kali mas? Kalau di metro sini baru sekali ini mas. Baru sekali ini? Ini tempat sepak bola mini ya mas? Iya, mini soccer. Mini soccer ya? Ini digunakan berapa orang ini mas? Ini paling mentok rata-rata orangnya tujuh orang. Tujuh orang? Biasanya kan sepak bola sebelas orang. Iya. Kalau ini tujuh orang. Oh tujuh orang, tapi permainannya gimana mas? Beda enggak mas? Gimana? Permainannya beda enggak? Kalau soal permainan sama saja, cuma jarak lapangannya beda. Oh jarak lapangannya beda. Kalau seperti itu mas, kelebihannya bermain sepak bola dua belas orang sama tujuh orang itu apa mas? Sebelas orang. Sebelas orang ya mas? Sebelas orang saya maklum mas. Enggak tahu sepak bola, enggak pernah main sepak bola ya mas. Ini perbedaannya apa mas? Perbedaannya itu sektor jumlah pemain. Kalau sopitas permainan itu sama saja main sepak bola itu banyak. Jadi luas. Dengan tujuh orang itu enggak terlalu luas. Kalau tujuh orang enggak terlalu luas ya? Tapi enak yang sebelas atau enak yang tujuh mas? Kalau suci, saya lebih suka yang sebelas orang mas. Kenapa? Karena kalau sebelas orang itu... Gimana ya? Kompak gitu. Kompak. Kalau ini kompak cuman kalau lapangnya kecil ya kecil. Juga bisa main cepat. Juga bisa main cepat. Sebelas orang itu mainnya cepat keelatan. Mainnya cepat. Tapi... Tapi ini mas. Ini kalau tujuh orang itu, kalau orang mau olahraga itu dapat kiring... Ya itu cepat yang mana mas? Tujuh orang atau sebelas? Kalau ini agak lama. Karena kan lebih banyak jalan. Lapangannya pendek. Lapangannya? Lebih banyak jalan jadi pada lari. Seperti itu. Ini masnya ini dari mana mas? Kalau saya dari Langansari Ungaran. Ini dari Ungaran? Iya. Luar biasa sekali ini. Dari Ungaran datang ke metro ini hanya untuk main sepak bola ya mas? Sepak bola. Ini berarti tim-timnya ini lawan atau teman-temannya sendiri mas? Kalau saya teman-teman tapi dari pabrik yang sama. Oh ini dari pabrik ya mas? Sido Muncul. Sido Muncul. Oh pabrik Sido Muncul yang hitam mas? Atau yang hijau? Hitam. Yang hitam. Kalau yang hijau dari mana mas? Hijau itu dari Ambarawa. Dari Ambarawa. Berarti ini dari Sido Muncul sama Ambarawa. Ambarawa itu dari apa mas? Dari istilahnya dari pabrik atau? Dari desa atau dari apa? Kalangan desa kayaknya. Kalangan desa. Gimana permainnya tadi mas? Ya cukup menarik. Cukup menarik. Ini saja ya kalau di surang ya mainnya pelan. Cepat. Mainnya pelan, hanya cepat ya mas. Mas ini susah senangnya kalau main di tempat seperti ini apa mas? Tadi saya sudah tanyakan senangnya ya mas? Eh susahnya ya mas? Kalau senangnya mas? Senangnya apa mas? Kalau senangnya sih kompak. Iya. Kamil punya teman-teman gitu. Kamil punya teman-teman gitu. Ini hitungannya berapa jam mas? Kalau nyewa di sini. Kalau kata teman saya 2 jam. 2 jam. 1 jamnya berapa mas? Katanya di sini masih diskoin 500 ribu gitu. Kalau soal urungan atau kumpulkan uangnya 20 ribu. 20 ribu. Tapi sebenarnya kalau nggak disoin berapa mas agaknya? Pasti mahal ya mas? Pasti mahal. Iya. Ini baru. Karena kualitasnya. Kualitasnya sintetis itu cukup mahal perawatan. Padahal ini kalau kena hujan gimana mas kalau lupit seperti ini? Kalau hujan ya kalau sepengah lama saya pakai lapangan sintetis. Kalau ada air itu dia nggak genangan. Bisa sama lapangan yang biasa. Kalau lapangan biasa hujan otomatis genang. Bola kalau muncul langsung berantibes. Kalau sini liding. Oh seperti itu ya. Ini mas. Masnya kan sering main sepak bola ya mas. Nah main sepak bola di lapangan. Ini lapangannya apa mas namanya kalau seperti ini mas? Sintetis. Lapangan sintetis sama lapangan biasa itu enak yang mana mas? Kalau buat kontrol bola enak yang biasa. Kalau buat menegang apa ngoper gitu enak yang ini. Kenapa? Kayaknya rata. Kalau sintetis itu rata. Kalau yang lapangan biasa itu nggak mesti mas. Kadang kan tebal tipis terje gitu. Laju golanya itu kayak diding-diding. Laju golanya itu berarti nggak pasti ya? Nggak mulus ya? Kalau lapangan seperti ini mulus ya? Mulus. Tapi kalau menurut jenengan itu suka yang mana mas? Tetap suka yang mana? Kalau pribadi saya suka yang ini ya. Suka yang ini ya? Tapi kalau mau main di tempat seperti ini terus mahal ya mas? Tergantung orangnya ya mas. Tergantung orangnya ya? Kalau dia suka yang ini ya besinya. Kalau orangnya banyak nggak masalah ya mas. Tetapi kalau orangnya sedikit itu bermasalah ya mas. Masalah. Ini mas, tahu nggak mas ini harganya berapa per jam kalau nggak ada diskon mas? Ini yang pesen itu teman saya. Katanya satu jamnya berapa gitu. Satu jamnya itu? Satu jamnya. Mahal sekali. Luar biasa sekali. Tetapi kalau kita main bareng-bareng nggak terasa ya mas. Iya berarti ini 500 ribu nanti dibagi berapa orang gitu ya mas? Satu orangnya berapa mas? Kalau ini 530 ribu bagi per orang. Oh bagi per orang. Dapatnya berapa ini mas? Dapat gimana ya mas? Dapat istilahnya umbuannya berapa? Kurang tahu sih mas. Kurang tahu ya? Saya cuma ikut-ikut aja. Diajak sama teman sepuluh muncul ikut aja. Nek-nek masnya itu bekerja ikut di pabrik atau nggak mas? Ikut pabrik lah. Ikut pabrik. Ini baru liburan? Ini baru liburan. Hari Natal. Iya. Lian besok kurang tahu. Ini liburan dibuat. Senang-senang ya mas. Dibuat olahraga ya mas. Saya itu mas tadi itu. Tahunya kalau ini tempat itu mas. Futsal mas. Nggak tahu kalau ini tempat. Apa istilahnya? Mikro apa namanya? Soccer. Motor spot soccer yang minim maklum mas. Saya nggak tahu yang namanya bola ya mas. Nah ini saya jadi tahu tentang pengalaman bola ini mas. Mas ini dengan serahin main bola. Di sini sering main di mana saja mas. Kalau kemarin saya terakhir main di desa Langsari, Lapangan Pasarika. Ini masnya ini main bola ini hobi atau hanya ikut senang-senang mendapatkan keringat? Seperti saya misalnya kalau saya main bola itu hanya ingin mendapatkan keringat saja. Kalau masnya ini memang pemain bola atau gimana mas? Kalau pribadi hobi mas. Hobi? Hobi. Kalau sudah menyenangkan ya sudah jalanin aja. Lupa gimana lagi mas. Kalau masnya hobi tidak dijalanin ya rugi lah. Iya. Sudah berapa-berapa tahun mas main bola ini mas? Gimana? Sudah berapa tahun main bola? Suka main bola? Kalau saya sih dari SD pak. Dari SD? SD sampai sekarang. Kalau klubnya Anjendengan yang asli ada enggak mas? Ada pak. Namanya apa? Pelangi Persatuan Cipak Bola Langsari. Pelangi Persatuan Cipak Bola Langsari itu pernah istilahnya mendapatkan prestasi belum ya mas? Kalau zaman itu SMP ada. Prestasinya itu sebarang apa ya lho? Kalau nggak salah suratin. Pernah mendapatkan prestasi? Prestasi. Kalau pemain bola kan ada yang namanya keeper, penyerang atau apa itu. Mas sayap-sayap kanan, sayap kiri ya mas? Kalau jendengan itu spesial apa mas? Kalau sayap? Iya. Striker. Striker? Kalau nggak ada keeper ya keeper. Oh keeper juga bisa? Juga bisa. Kalau disuruh fokus antara striker dengan keeper pilih yang mana mas? Kalau pribadi saya keeper aja mas. Kenapa tuh? Keeper itu sesuatu yang lebih ngantin. Kalau striker itu udah biasa mas. Sampai sederang kembali. Peran sederang mas? Iya. Luar biasa sekali. Karena dihidang sama back center quick itu di tackle yaudah. Oke mas, terima kasih mas telah ngobrol-ngobrol dengan channel Anang Ava. Jangan lupa ya mas, nanti buka channel Anang Ava ya mas. Iya oke oke, terima kasih. Mudah-mudahan, ini mas siapa ini tadi? Raka. Ya mas Raka, ini channel Anang Ava hanya bisa berdoa. Mudah-mudahan mas Raka itu menjadi pemain bola yang seperti yang diimikan mas Raka ya mas Raka. Tetap semangat bermain bola ya mas Raka. Ya tetap berjuang untuk berolah rata ya mas Raka. Karena olah rata itu merupakan apa ya, suatu yang selain menyenangkan juga menambah kesehatan ya mas Raka. Menyihatkan lah. Menyihatkan. Oke, terima kasih mas Raka. Terima kasih. Baiklah pemirsa, barusan saya ngobrol-ngobrol atau berbincang-bincang dengan mas Raka. Mas Raka ini merupakan seorang pemain bola dari tim Pelangi. Tetapi kali ini mas Raka sedang main bola sama teman-temannya yang satu pabrik. Ini mainnya ini di Metro Soccer. Ini tempatnya ini luar biasa sekali, mantap sekali. Jika pemirsa yang ada di rumah mau main bola yang menyenangkan dan indah ini bisa datang ke sini. Oke, baiklah pemirsa. Terima kasih telah menyaksikan channel Anang Ava. Saksikan channel Anang Ava berikutnya dengan orang-orang luar biasa yang ada di negeri kita. Terima kasih telah menonton!